Jadi sekarang makan ini. Tapi biasanya kamu belum langsung kenyang. Biasa kalau baru satu kue itu nggak bisa kenyang langsung. Susah kenyang aku. Yo man, apa kabar kalian? Berharap kalian sehat dan bahagia hari ini. Semuanya lancar di akhir hari ini. Oke, saat ini man, kita berada di Carefour Bali. Bersama dengan Ibu Negara. Mau ngapain kita Ibu Negara? Tempat favoritku. Tempat favoritmu ya? Kamu mau ngapain disini? Mau semua. Mau beli semua. Inilah masalahnya. Kalau udah sampai di tempat seperti ini, maunya belanja. Bangkrut, ui. Oke. Berhenti ngomong-ngomongnya. Ayo sekarang kita lanjut. Belanja. Let's go. Yo man. Lagi menemani Ibu Negara belanja. Ui. Ini Ibu Negara tuh. Ibu Negara di belakang. Ibu Negara itu kalau belanja ngeri. Ui. Semuanya dibawa. Bangkrut. Kosong isi rekening. Ini apa lagi yang diambil. Ini ratu kukis. Ratu snack. Semuanya dibawa man. Wah. Pusing. This is cool. Belanja barusan selesai. Belanja barusan selesai. Mengantarkan Ibu Negara. Menghambur-hamburkan uang masa depan. Biasa. Stok makanan di rumah udah habis. Snack-snack kue-kue udah habis. Saya kurang suka kue-kue. Tapi Ibu Negara. Nggak ada kue di rumah. Istri saya. Aku nggak senang. Istri saya sangat senang. Ngemil. Sementara di waktu yang sama. Dia suka ngemil tapi takut gemuk. Jadi kontra. Antara keinginan. Kemauan. Antara kemauan. Dan prakteknya itu susah. Maunya kurus. Tapi pada kenyataannya ngemil nggak berhenti. Jadi saat ini adalah. Orang seperti itu pusing-pusing. Betul. Saat ini adalah saat berbelanja. Jadi kita baru habis berbelanja. Mengisi stok makanan di rumah. Untuk satu bulan ke depan. Dan saat ini man. Kita. Kita kemana? Nyari kopi dulu. Nyari kopi. Biasa. Kopi juga. Hidup tanpa kopi itu. Seperti. Kurang. Ada pepatah bilang. Bikin hidup lebih hidup. Kalau kita. Minum kopi. Bikin hidup lebih hidup. Bikin hidup. Bikin hidup. Bikin hidup. Bikin hidup. Sekarang kita menuju ke. Ada sebuah. Cafe. Di. Kuta. Kita menuju kesana saat ini. Untuk mencari. Kamu mau minum apa? Aku mau cappuccino. Sama. Saya juga suka cappuccino. Kalau di rumah saya minum kopi. Kopi hitam. Americano. Kopi hitam di French Press. Asli kopi Bali. Nikmat. Jadi kita akan menuju ke kafe ini. Untuk doping. Doping kafe ini. Biar melewati hari ini. Berbeda. Segar. Kopi itu adalah sumber inspirasi. Tanpa didahului dengan kopi. Bagi saya. Kurang inspirasi. Oke. Oke. Tidak lama lagi. Kita akan tiba di sana. Sekitar 5 menit lagi. Ikuti kita. Jadi kafe ini terletak di Jalan Dewi Sri Kuta. Jadi sangat nyaman kafe ini. Kalau kita datang ke Kuta. Kita pasti akan mampir di kafe ini. Oke man. Ikuti kita selanjutnya. Sambil berbincang-bincang dan menikmati cappuccino. Oke. Sambil berbincang. Kita akan menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Dan tempatnya juga di sini Bagus Jadi di belakang ini ada taman Jadi kalian bisa lihat Di belakang ini kayak ada Ada taman Jadi Ada taman Jadi di belakang ini Ada tempat Tamu bisa duduk Jadi taman gitu Jadi tempatnya terbuka Jadi kalau Enggak terlalu panas Kalian bisa duduk di belakang ini di tempat ini, sambil menikmati sambil menikmati kopi dan juga coklat denisnya dan juga kue-kue yang lain gimana Babs? kamu suka? enak sekali tapi kamu belum makan, coklat muffinnya belum dimakan ini bukan coklat, ini cranberry maaf, cranberrynya iya, karena sudah makan cookie vanilla meltdown jadi sekarang makan ini tapi biasanya kamu belum langsung kenyang biasa kalo baru satu kue itu gak bisa kenyang langsung susah kenyang aku yaman akhirnya kopi siang baru selesai dengan cemilan-cemilannya kamu senang? senang kenyang kopi sama coklat bikin kamu bahagia ya? ufff selalu ya jadi sekarang mau kemana kita? gak tau oke mungkin mau minum kopi lagi kopi lagi kopi lagi? iya kenyang kenyang tapi mau lagi banyak kita ini memang sangat suka kopi ya kayak sehari kita bisa minum 2-3 gelas kopi 1 di rumah 1 atau 2 di rumah dan 1 di luar iya jadi hari ini minum 1 aja 1 2 2 aja no baru satu gak minum di rumah biasanya kita di pagi hari kita bikin kopi di rumah terus sesudah itu siangnya kita keluar cari kafe tapi hari ini gak baikin di rumah jadi hari ini hari ini ada pengecualian karena kita tadi buru-buru harus keluar rumah jadi kita tidak sempat bikin kopi di rumah jadi kita datang ke kafe dan saat ini kita berencana untuk cari kafe yang lain lagi ya jadi hari apa ini? hari selasa jadi kencan selasa ya kencan selasa oke jadi ya tapi kita gak tau sekarang mau kemana tapi ya kita go with the flow aja kita akan muter-muter dan entah dimana kita akan berhenti disitu kita akan berhenti sure are you ready? ready let's go yaman order 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 an udah datang kapuncino lagi I think they use Robusta Ini Robusta Menurut kamu Robusta Ini gak Arabica Bukan Arabica Kata Ibu Negara Ini bukan Arabica Tapi Robusta Coba saya rasa sekarang ya Warnanya Kelihatan ini kopi enak Dari warnanya aja Kelihatan kopinya Enak Jadi warnanya Coklat tua Jadi kayaknya Kayaknya enak nih kopi Mari minum Enak Saya suka kopinya Jadi Rasa kopinya kuat Ada pahitnya Karena saya suka kopi Kalau ada rasa pahitnya Jadi Kalau rasa kopinya itu kuat Keras Enak sekali kopinya Beruntung Kita datang ke tempat ini Kamu suka tempat ini Suka Tapi suka juga kopinya kan Suka Bagus Robusta Ini Robusta I think Malco Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cuma, agak berisik, agak ribut dengan orang-orang yang ada di belakang Ngomongnya suaranya keras It's okay lah Ya, kayaknya ibu-ibu negara kurang seret dengan rasa kopinya Tapi kalau saya pribadi suka dengan rasa kopinya Karena lebih suka Arabica Ini robusta Masih enak Enak Tapi lebih enak Arabica Tapi itulah ya Kalau suka robusta, datang di sini Tapi itulah ya, selera orang itu beda-beda Kalau dia suka Arabica Kalau saya tergantung, kadang-kadang robusta juga Kadang-kadang ada juga robusta yang kurang enak Tapi ada juga robusta yang tergantung dari siapa yang buat ya Bagaimana mereka membuat kopinya Tapi saya suka secara pribadi Kalau dia kurang suka, enggak apa-apa Tidak mengurangi rasa cintanya kepada aku Tidak mengurangi rasa Tidak mengurangi rasa kopi yang terlalu Tidak mengurangi rasa kopi yang terlalu Masalah Oh iya Bukan, apa namanya Minta ibu Dia tanya, dia pikir kopinya kopi robusta Tapi minta ibu di sini Dia tanya Tapi waktu kamu tanya Ibu yang di bawah Kayaknya dia pemilik cafe ini Dia bilang Arabica Kopinya Arabica Tapi dia bilang Failure Dia pikir kopinya kopi robusta Karena rasanya Dia kurang suka kopinya Ya Saya suka kopinya Jadi ya selera kita beda Jadi Ya Itulah Jalan-jalan kita hari ini Semoga Kalian terhibur Ini masih Vlog-vlog awal Jadi masih ada yang kurang Oke Man Kalau kalian suka Channel ini Like Kalau gak suka Like juga Subscribe Share ke teman-teman Karena Dukungan anda Akan sangat menentukan Besarnya channel ini Dan Semoga kita akan melakukan yang terbaik Supaya kalian terhibur Peace Sampai jumpa